Puluhan musisi Indonesia bergandengan tangan dalam gitaris untuk negeri donasi untuk Cianjur. Beberapa waktu lalu, Cianjur terkena gempa bermagnitudo 5,6. Apakah teman-teman merasakannya? Gempa ini banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan, akibatnya banyak puluhan ribu orang mengungsi. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap para korban gempa Cianjur, kakak-kakak musisi Indonesia berkolaborasi bersama Kompas Gramedia menggelar konser amal pada Rabu 7 Desember 2022 di Bentara Budaya, Jakarta. Konser amal itu diberi nama Gitaris Untuk Negeri Donasi Gempa Cianjur. Acara tersebut disiarkan langsung di channel Youtube Bentara Budaya, Harian Kompas, dan Kompas TV. Konser amal ini diikuti oleh 65 musisi loh, diantaranya ada Kak Dewa Bujana, Kak Endah Widya Stuti, Kak Iga Masardi, Kak Jubing Kristianto, Kak Baim, Kak Andra Ramadan, Kak Tohpati, dan masih banyak lagi. Ide awal konser ini dari Kak Dewa Bujana yang mengumpulkan teman-teman gitaris untuk sama-sama bergandengan tangan membantu para korban bencana gempa di Cianjur. Ya, karena ini kan bukan yang pertama kali, ini udah yang keempat kali dan selalu setiap ada bencana kami berkumpul. Walaupun memang kami berkumpulnya dalam kedukaan, tapi kita senang-senang bukan untuk maksudnya gimana ya, bergembira untuk tetap mencari dana, untuk menghibur juga, menghibur saudara-saudara kita di sana. Acara dibuka dengan pembacaan puisi oleh penyair Pak Sutarjikal Sumbahri yang membawakan tiga puisi karyanya. Tanah air yang kecintai engkau kuhar gaer. Kemudian dilanjut dengar penampilan para musisi yang tampil bergantian dengan belasan formasi. Meski persiapan untuk tampil bersama hanya dalam waktu beberapa hari, para musisi tetap tampil baik dan enerjik. Proses dibalik layar acara gitaris untuk negeri, untuk korban gempa Cianjur ini sangat kilat banget. Mungkin gak ada dua minggu boleh dibilang, ya hitungan sejari inilah, hitungan jari ya. Ini adalah satu aksi spontanitas sangat benar-benar kilat, yang mungkin persiapannya bisa dibilang gak lama, bahkan bandnya mungkin seminggu kurang baru latihan. Dan menurut aku ini justru menarik, karena teman-teman yang bersedia tampil di sini benar-benar gak berpikir panjang gitu. Mereka begitu diajak langsung mau, dan itu jumlahnya gak sedikit. Sebenarnya yang di-approach jauh lebih banyak dari yang ada di poster, tapi memang jadwalnya gak memungkinkan. Jadi bukan berarti mereka yang gak ikut ini gak peduli, tapi memang jadwalnya yang gak mungkin gitu. Dan juga durasi gitu, memiliki durasi juga. Yang menarik juga, dalam konser amal ini ada penampilan dari Kak Josefin Alexandra yang berkolaborasi bersama musisi lainnya. Kak Josefin menjadi musisi termuda yang ikut berpartisipasi dalam konser amal ini. Dalam konser amal ini juga dilelang lukisan, gitar yang ditandatangani sejumlah musisi dan buku puisi. Para penonton yang menyaksikan acara ini secara langsung dari Bentara Budaya Jakarta juga sangat antusias, terlihat dari penuhnya tempat duduk yang disediakan. Para penonton tidak hanya menikmati penampilan para musisi, tetapi juga menyumbang uang lewat kotak amal yang diedarkan saat acara berlangsung maupun lewat aplikasi QRIS. Sampai saat ini, donasi yang terkumpul sebesar 4.614.785.218 rupiah melalui dana kemanusiaan kompas. Penggalangan donasi ini masih terbuka buat semua yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Buat yang ingin turut berdonasi, bisa melalui BCA Cabang Gajah Mada dengan nomor rekening seperti yang tertera berikut ini. Jangan lupa sertakan kode 123 di akhir jumlah donasi. Contohnya 50.123 atau 100.123 dan seterusnya. Para musisi berharap apa yang dilakukan ini dapat membantu meringankan dan menghibur saudara-saudara kita yang terkena bencana, khususnya gempa di Cianjur. Semoga malam ini bisa menghasilkan donasi yang baik dan bisa membantu saudara-saudara kita di Cianjur. Itu saja sih sebetulnya karena ya dari musisi, dari kami, cuma itu yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini juga menimbulkan semangat untuk teman-teman di sana bahwa kalian tidak sendirian. Di luar Cianjur, kita semuanya peduli, kita semuanya dari berbagai tempat. Bahkan teman gitarisku di Los Angeles, dia baru bilang sama aku, Tadi bilang semoga sukses ya teman-teman gitaris di Jakarta, kita kemarin teman-teman gitaris dan musisi di Los Angeles juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi ini sudah lintas ruang dan waktu ya, di lintas benua, lintas negara, semuanya sama-sama membantu atas nama kemanusiaan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya juga di sana semangat dan tidak sendirian karena bantuan datang dari mana-mana. Mari kita bergandengan tangan untuk membantu meringankan duka saudara-saudara kita yang terkena bencana. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!